Dua anggota wanita lembaga perlindungan saksi dan korban bernama Mbak D dan Mbak Ega membeberkan sosok asli Richard Eliezer atau Barada E. Sekedar informasi, Mbak D dan Mbak Ega sempat menjadi buah bibir setelah mengawal Barada E di Sidang Fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari 2023 lalu. Saat pembacaan Fonis, para pendukung Richard Eliezer sempat kiseruh di luar ruang sidang. Hal itu membuat Mbak D dan Mbak Ega serta anggota LPSK di dalam ruang sidang menjadi keluar lahan. Mereka berusaha melindungi Barada E guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan dalam sidang Fonis itu. Setelah sidang ditutup, Mbak D dan Mbak Ega serta anggota LPSK yang lain langsung berlari ke arah Barada E dan membawanya keluar ruangan. Dalam salah satu podcast Youtube, sahabat saksi korban Kompas TV Mbak D dan Mbak Ega ditanya soal Richard Eliezer. Ia beberapa kali ditanya soal sosok keseharian Barada E yang tidak terekspos yang dimana saat berada dengan LPSK saja. Mbak D sempat saling tatap dengan Mbak Ega ketika harus menjawab pertanyaan tentang Barada E. Mereka pun saling tertawa dan langsung menjawabnya. Mbak D mengungkapkan sosok dari Richard Eliezer selain orang yang jujur di mata publik. Menurut Mbak D, Richard Eliezer merupakan sosok yang baik dan penurut. Richard Eliezer yang merupakan anggota BRIMOP juga tak sungkan mengikuti arahan dan petunjuk dari LPSK. Untuk membuat saksi atau korban terlindung dapat mempercayai LPSK ini ternyata ada caranya tersendiri. Hal itu diungkapkan oleh Mbak Ega yang menurutnya hal tersebut memerlukan bonding terlebih dahulu.